Halo pecinta sepak bola dimanapun kalian berada, bagaimana kabar kalian hari ini? Saya doakan semoga kalian selalu sehat-sehat saja dan selalu dimurahkan rezekinya. Amin. Kabar kali ini datang dari Timnas Indonesia. Timnas Indonesia tergabung di grup G bersama Australia, China, dan Brunei Darussalam dalam melanjutan kualifikasi Piala Asia U23 2022. Meski harus menghadapi Australia dan China, yang di atas kertas lebih diunggulkan, Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi mengungkapkan bahwa Timnas Indonesia U23 juga berpeluang lolos ke putaran final. Namun seperti biasa sebelum lanjut menonton video ini, tolong ringankan jari anda untuk menekan tombol subscribe, agar kami semakin bersemangat memberikan info terupdate seputar dunia olahraga dari tanah air. Dan kalau anda sudah subscribe, kami ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut. Yunus Nusi menjelaskan dengan ditunjuknya Indonesia sebagai tuan rumah, grup, membuat PSSI, memiliki target tinggi. Target tersebut ialah lolos ke putaran final Piala AFJ U23 2022. Kami menargetkan Indonesia dapat lolos ke putaran final Piala AFJ U23 2022. Apalagi di babak kualifikasi Piala AFJ U23 2022, kami menjadi tuan rumah grup G. Kata Yunus Nusi, seperti yang dilansir dari laman resmi federasi pada Jumat 9 Juli 2021. Yunus Nusi berharap target ini membuat pelatih Sintayong bersiapkan diri dengan maksimal, sehingga bisa meraih prestasi seperti yang ditargetkan dan yang diinginkan oleh PSSI. Untuk itu, PSSI ingin pelatih Sintayong dapat mempersiapkan tim dengan maksimal untuk mengikuti event tersebut. PSSI tentu mendukung dengan penuh program latihan dan pelatih Sintayong demi torehan terbaik tim Nasus Indonesia, ungkap Yunus Nusi. Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga! Terima kasih telah menonton!